selamat pagi bapak ibu saudara-saudara senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam rehat rendungan harian Toraya edisi 1 Agustus 2023 hari ini kita akan memulai segala kegiatan kita tapi sebelumnya mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu perlindunganmu pimpinanmu senantiasa merasakan dalam hidup kami Tuhan kembali sudah menjaga kami dalam kami beristirahat sepanjang malam dan saat ini Tuhan Tuhan sudah membangunkan kami kami akan memulai segala pekerjaan kami pelayanan kami keruna Tuhan kepada kami masing-masing tapi sebelumnya kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan berkati kami semua yang akan belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Saudara Saudara pembacaan kita terambil dari Masmur 136 ayat 17 sampai ayat yang ke-26 Masmur 136 ayat 17 sampai ayat yang ke-26 pada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dan membunuh raja-raja yang mulia bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Sihon Raja Orang Amuri bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dan Ok Raja Negeri Basan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya milik pusaka kepada Israel hambanya bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dan membebaskan kita daripada para lawan kita bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya dia yang memberikan roti kepada segala makhluk bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya bersyukurlah kepada Allah semesta langit bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya amin firman Tuhan tema renungan kita hari ini kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimanapun baiknya keadaan selalu ada pertentangan dalam hidup ini di sekeliling kita tentu akan ada orang yang baik tapi sebaliknya selalu ada yang berupaya menjatuhkan dan menyerang kita pembacaan kita hari ini memperlihatkan bahwa umat Tuhan pun menghadapi banyak hambatan tantangan dan serangan dari raja-raja besar selain itu mereka berusaha membunuh mempermalukan orang Israel serta merampas hartanya kasih setia Tuhan dalam hidup orang percaya terbukti tidak pernah meninggalkan umatnya akan ada saatnya Tuhan melepaskan kita dari penindasan atau persoalan yang menekan orang menyerang kita karena mereka merasa lebih besar dan berkuasa daripada kita tetapi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang maha besar akan tampil membela dan melindungi umatnya bahkan di air setiap pergumulan panjang karena tekanan orang lain senantiasa akan ada berkat Tuhan oleh karena itu kita patut setia kepada Tuhan dan selalu mengisi hari-hari kita dengan rasa syukur dan meyakini kasih setia Tuhan dalam keadaan apapun baik dalam kejayaan maupun dalam kemalangan kemalangan menimpa hidup kita akan selalu ada yang dapat kita syukuri karena Tuhan tetap menyertai dan membela umatnya ungkapan dan ekspresi pujian kita tidak setara dengan kebaikan Allah karena itu ucapan syukur kita kepada Allah semesta langit mesti disempurnakan melalui respon perilaku dan perbuatan kita setiap hari sebagai bentuk ucapan syukur dengan demikian semua orang percaya adalah pelayan Tuhan jika mereka merespon pemeliharaan Tuhan melalui perbuatan baik lo kudus menyanggupkan kita bersyukurlah kepada Allah pemilik hidup kita pencipta semesta langit amin mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak yang kau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus yang kau sudah menembus dosa kami terima kasih Allah Kudus yang kau sudah menghayukan kebenaran kepada kami pagi hari ini Tuhan sudah membukakan kembali kebenaran firman kepada kami bahwa kasih setia Tuhan senantiasa hajar dalam hidup kami baik dalam pergumulan baik dan pergumulan yang menekan hidup kami Tuhan berikan kami keteguhan iman yang senantiasa boleh mengikini kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan kami akan melaksanakan pekerjaan pelayanan kegiatan kami kasih kurnia Tuhan kepada kami masing-masing berkati kami semua Tuhan agar kami semua boleh melaksanakan setelah dengan kendak Tuhan yang kedua untuk anak-anak kami dalam masa kecil masa remaja dalam masa pendidikan mereka Tuhan memimpin mereka senantiasa agar mereka menjadi anak-anak menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan anak-anak muda kami dalam pekerjaan bahkan dalam pergumulan mencari pasangan hidup mereka masing-masing yang ketunjukkan yang terbaik bagi mereka kami berdoa untuk orang tua kami lanjut usia Tuhan dalam kelemahan tua mereka dan kau kuatkan iman percaya mereka yang sakit dan kau sembuhkan yang berduka dan kau hiburkan Tuhan yang berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan Pak Pendidikan sekeluarga menjadi sekerja guru-guru sekolah minggu pengurus OIG Tuhan berkati mereka dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka tugas pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing pemerintah kami Pak Presiden sampai Pak RT Ibu RT yang kuberkati mereka masing-masing Tuhan ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita semua Selamat pagi Shalom